Oke, kembali lagi dengan aku, Ontik Plus. Di video kali ini, aku akan melanjutkan smartphone photography atau foto makanan pakai HP. Yang part berapa ya ini? Part keempat kayaknya. Karena foto makanan pakai HP ini cukup banyak views-nya dari video-video lainnya. Makanya aku membuat lagi. Hari ini, aku akan memotret Dinsam yang udah aku siapin di belakang. Nanti bagaimana proses memotretnya. So, nggak usah basa-basi lagi. Let's go! Oke, jadi hari ini aku akan memotret Dinsam. Ini udah aku siapin beberapa elemen dan props-nya. Nanti tinggal memotret. Kemudian aku juga pakai lensa special yang 85. Karena menggunakan HP, biar nggak terlalu wet. Di sini aku nggak punya sumpit buat menambah foto yang lebih manis. Jadi aku ganti dengan sendok yang ini. Semoga nanti hasilnya cukup bagus. So, bagaimana keseruannya? Ikutin terus ya! 张 too, tipang! Oke disini aku memotret pakai aplikasi Lightroom, disitu ada kamera manualnya jadi kita bisa mengatur exposure secara manual di HP. Nanti bisa pakai ISO terendah, jadi bisa minim noise, jadi hasil kameranya HP pun lebih maksimal. Oke setelah setup komposisi dan setup kameranya sudah cukup baik, ini aku mengatur lightingnya dari arah jam 9, dan kemudian aku tambahkan gubu di sisi kiri untuk memblokkan area cahaya ke background belakang, supaya hasil fotonya nanti lebih drag mode lagi. Oke ini menurut aku sudah cukup keren setupnya dan lightingnya, jadi ini aku coba dengan exposure sebagai berikut, shutter sempur 50, ISO 100, dan appnya 2.2, yaitu sudah otomatis dari HPnya. Dan jika di pertama tadi sudah oke, ini aku coba menambah objek utamanya di depan dengan sendok itu, jadi kelihatan dim sumnya sebagai objek utama. Ya sedikit atur-atur beberapa penempatan props, jadi biar lebih bagus dalam frame. Oke mari kita coba dengan shutter yang sudah aku ubah di 1.50, di ISO 64, di f2.2, menurutku sudah cukup oke ya dengan hasilnya. Selanjutnya ini aku mencoba mencari posisi yang cukup enak, ya itu feeling teman-teman ya, sesuai seleranya, bagusnya dimana. Tapi biasanya aku suka mengadjust-adjust posisi kamera untuk mendapatkan angle yang lebih baik dari sebelumnya, nanti kita bisa bandingkan hasil dari sebelumnya. Oke jangan lupa fokuskan ke objek utamanya yang di atas, di pojok atas itu, kemudian kita jepret aja dengan timer 5 detik untuk menghindari gonjangan. Oke hasilnya sudah cukup keren ya, tapi masih ada bocor di tanganku. Oke kemudian ini coba aku tambahkan gelas di belakang yang nanti aku kasih teh, kemudian ada bunga kering buat menambah frame aja yang daerah yang kosong. Coba aku adjust lagi eksposurnya buat mendapatkan hasil yang pas. Oke mari kita coba. Oke ini menurutku lebih oke ya, lebih terisi di daerah frame yang kosong, jadi lebih terlihat penuh aja gitu. Kira-kira temen-temen suka yang mana lebih simple fotonya atau banyak props di dalam satu frame. Oh ya ini coba aku adjust lagi posisi angle kameranya sedikit lebih tinggi ya. Jika udah oke, mari kita pencet shutter-nya lagi untuk melihat hasil finalnya seperti apa. One, two, and spread. Sudah cukup keren sih ini dengan kamera HP. Hasilnya seperti ini. Oke ini selanjutnya aku ganti angle yang sedikit miring dari posisi yang tadi. Biar kita punya beberapa macam foto buat pilihan aja gitu. Jadi punya perbandingan hasilnya lebih bagus yang mana. Terakhir aku tambahin reflektor di sisi kanan buat meng-highlight shadow yang menurutku cukup gelap ya. Jadi ini coba aku tambahkan reflektor. Kalau menurut temen-temen bagus yang mana. Suka yang shadow-nya agak keras atau yang lebih soft seperti ini. Oke mari kita bandingkan hasil finalnya seperti apa. Oke mungkin videoku kali ini begitu saja. Semoga bermanfaat bagi temen-temen yang belajar foto-foto rapi menggunakan HP. Bagaimana hasilnya menurut temen-temen bagus atau enggak. Ya finalnya kurang lebih seperti itulah. Jika temen-temen ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Atau DM Instagram yang aku lebih sering aktifnya. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax